Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini tanggal 2 September ya saya ada update lagi untuk review Samsung Galaxy S9 plus yang x-display yang dikirim ke Sidoarjo karena barangnya udah dikirim kemarin hari eh tanggal 31 kalau gasa hari Senin ya dan videonya belum saya upload di YouTube takutnya ditunggu sama yang pesannya saya akan upload hari ini dan untuk Samsung Galaxy Note 9 yang kemarin yang cover udah terjual dan dipesan sama emasnya di Kalimantan jadi untuk info hari ini yang ready Note 9 warna hitam sisa tiga eh sisa dua ya yang satu udah terjual ke Kalimantan yang dua warna biru ya warna biru masih ada kayaknya warna biru terjual satu hari ini ini ya udah yang Kalimantan bener yang hitam berarti masih ready tiga yang biru satu dan untuk Note 8 sama apalagi S10 plus masih ada dan hari ini juga ada Note 10 plus yang 256 juga masuk sama yang 512 Insya Allah tapi kali ini kita lanjut aja untuk review Samsung Galaxy S9 plus warna nah Ocean Blue atau Coral Blue ya kalau bisa Coral Blue selamat menonton cekidot oke guys atau bro atau bukan atau mas bro ya Nah ini saya mau review SM9 plus yang dikirim ke Sidoarjo yang dipesan sama emasnya di daerah Jawa Timur sana ya Oke kita langsung aja untuk melepaskan botnya atau unboxing ya Oke disini kita lihat ini adalah Samsung Galaxy S9 plus warna Coral Blue atau warna biru kalau banyakan keumuman orang bilang ya pernah biru Oke disini kita lanjut ke aksesorisnya dulu SIM ejector masih ada dan disini ada softcase softcase nya masih belum dipakai ya guys orang ini x-display ya jadi saya jelasin lagi x-display adalah barang bekas pajangan toko retail eraphone sama official Samsung Store ya kalau yang yang saya ambil ini Oke tadi udah ada softcase pokok panduan dan lain-lain udah ada ya dan ini adalah stiker e-mail-nya oke dan kita lanjut ke bagian handphonenya dulu kita keluarkan karena kita akan sedikit menjelaskan untuk aksesorisnya dulu ya karena kalau handphonenya dulu taras esorisnya belakang mulai kurang greget gitu guys oke kita lanjut aja ke bagian aksesorisnya disini untuk aksesorisnya ya ini ketentuannya kalau beli eye-display itu barang aksesorisnya itu pasti belum digunakan gitu jadi masih baru atau masih fresh istilahnya karena yang dikeluarkan dari box itu hanya sebuah handphone saja untuk pajangan di etalase toko si official store itu atau aerafon tersebut ya agar ini untuk kabel USB Type-C nya adalah jelas original yang bisa dilihat ya di sini bisa lihat nih pastikan jadi catokan di sini ada Indonesia kalau untuk S90 yang bisa rata-rata ya pokoknya flek aksesoris itu original bawaan tidak ada oplos-oplosan dan ini untuk airphone akg-nya juga juga sama original karena semua bawaan dari unit handphonenya tersebut Hai Oke kita lanjut ke bagian handphonenya kita bersihin dulu yang ada debu-debu gitu Oke dan ini udah saya bersihkan dan bisa dilihat ya untuk kondisi layarnya masih bening bersih bebas dari goresan halus ya kalau yang ini insya Allah aman nih Oke kita detailkan karena ini pesanan jadi kita harus mendetailkan sedetail mungkin karena untuk menghindari ketidak sesuaian antara yang dikirim sama yang yang diterima nantinya sama si on-nya Oke guys jadi untuk bagian bezel terus atas bawah Hai bisa dilihat ya karena pentingnya berjualan adalah kita selalu jujur untuk menjelaskan fakta barangnya atau maksudnya kondisi barangnya biar tidak ada kesalahan dan tidak ada kerugian set dari satu sama lain ya Oke dan ini untuk backdoor nya ya udah saya bersihin juga dan dilapkan masih meling juga melingkau apa melingkau lah kincelung Oke ini udah kita kupas tuntas untuk kondisinya Hai sedikit mendetail karena kedetailan adalah fungsi atau kewajiban untuk saya sebagai penjual atau pedagang untuk memberikan informasi yang lebih jelas oke kita lanjut menghidupkan atau menyalakan si unit handset handphonenya ya jadi buat teman-teman yang masih membutuhkan Samsung Galaxy Note 9 Plus ada ada yang ready ya hari ini ready warna hitam tiga warna biru satu eh dua warna biru dua ya bener karena yang terjual itu warna Cooper sama biru satu kan warna biru ada dua oke dan ini udah masuk ke menu homes ke homes atau tampilan awal dari si Samsung Galaxy S19 nya kita lanjut untuk menguji atau mengetes tes mode atau mengetes ada sistemnya ya di sini untuk warna merah bisa dilihat ya terus warna hijau terus warna biru disini bisa lihat tidak ada shadow atau saya datang bayang kemerahan keungguan gitu dan disini kita lihat untuk Hai dan ini adalah kameranya Hai pengujian tuh lebih penting ya karena kita harus quality control harus dijaga Hai dan ini adalah sensornya sensornya masih berfungsi normal Hai dan semua sistem udah normal baik ya kita cek touchscreen nya ya touchscreen nya atau layar sentuhnya kita harus cek juga karena kita tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak berfungsi jadi kita harus tes jadi semuanya harus lolos hai 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 inilah speaker Hai dan ini rasaf kaya untuk Hai sama sih bener kewarna juga mengetes warna Hai dan ini adalah rilis tuh dia kalau berjalan normal tuh ada working atau berjalan gitu dengan baik terkebaca Hai nah seperti itu dia udah berjalan baik berarti yang kalau ini normal tidak ada masalah dan saya udah tes semua sistemnya dan barangnya sudah sudah dikirim mudah-mudahan hari ini udah sampai ke tangan pembeli dan tidak ada kekurangan satu apapun oke jadi untuk videonya saya cukupkan sekian aja saya terima kasih kepada teman-teman yang udah mendukung channel ini Jangan sup jangan lupa dibantu untuk tekan tombol subscribe ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 hai